Terima kasih Anda masih bersama kami untuk menciptakan kondusivitas di wilayah Kabupaten Tulungagung, khususnya di desa, sebanyak 100 lebih kepala desa di Kabupaten Tulungagung, melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait, di antaranya Bupati Tulungagung, KJRI, Kepolisian, Inspektorat, serta DPMD. Audiensi ini dilaksanakan di Pendopo Kongas Arung, Kusumaning, Bongso. Seperti inilah situasi audiensi Kepala Desa Sekabupaten Tulungagung dengan Forkopimda Kabupaten Tulungagung. Dalam audiensi ini membahas tentang permasalahan yang ada di desa-desa, yaitu ketika Kepala Desa sedang ada masalah terkait permasalahan hukum. Dalam melaksanakan roda pemerintah desa, diketahui bahwa ada saja Kepala Desa yang belum mengerti atau paham tentang masalah hukum atau yang bisa menjerat kerana hukum dalam menggunakan dana desa yang bersumber dari APBN dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, perlu adanya audiensi dengan pihak-pihak terkait antara pemerintah desa yang mengelola dana desa dan alokasi dana desa dengan aparat penegak hukum. Sehingga, permasalahan yang ada di desa bisa diselesaikan dengan baik serta tidak melanggar hukum. Ini adalah dalam rangka, yaitu apa ya, pengarah terhadap para Kepala Desa. Para Kepala Desa sekabupat dan terlaku dalam pelaksanaan DDA-DD yang tentu saja banyak hal-hal. Jadi pengalaman yang ada, kalau memang segeranya kita ingin dengan baik, pengertian memang bukanlah tindakan hukum ini. Tidak ada dasarnya, itu jelas ya, makanya persosialisasi dan pengertian. Jadi biar nanti terprogram dengan baik. Loh, solusi jelas bahwa mereka betul-betul dalam melaksanakan aturan-aturan. Sampai saya meminta ya, kalau sekiranya di desa mungkin pelaksanaan fisik pada memang yang mengalami salah. Di salah kan ada babit, saya babit tak tukas, itu bisa mewajak pertimbangan. Saya izin Pak Kamoran dan Pak Dandir dikekenankan untuk membantu agar semuanya lancar. Semuanya akan demi pengabdian kita pada pelayanan masyarakat. Dalam audiensi Kepala Desa atau Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Tulungagung dengan APH sempat terjadi bersi tegang. Namun dapat direda oleh Kapolres Tulungagung sehingga audiensi dapat dilanjutkan dengan Kepala Dingin. Kita tanya penyidik kalau APH itu, apa namanya, Pamong Desa yang berasa-berasa itu tidak kooperatif memberikannya, ya kita melakukan upaya, upaya hukum itu namanya, menggeledahan dan penyitaan, bukan kerampas-kerampas. Kerampas-kerampas kayak dipolektor, kalau di jalan motor ditarik, apa segala macam kita pada surat perintah. Jadi itu tidak benar Pak Kajari ya, untuk perampasan tadi ya? Sampai seorang pimpinan agar di nyatakan seperti itu, selamanya belum ada komunikasi? Tidak, memang kemarin Jumat, Jumat itu janjian mau ini, cuman saya hari Jumat memang ada agenda kuliah, ada agenda kuliah diperlukan, makanya kalau sudah digoreng-goreng, sudah di ini dengan yang lain ya repot juga, atau memang, ini tadinya kan perwakilan saja sebetulnya. Saya juga enggak bisa bertemu penyidik dan sebagainya secara, ini kan enggak, dengan yang apa namanya, terduga, apakah kecuali pemeriksa. Pertama moto pemerintah yang saya bawa, jadi boleh lebih cepat, lagi lebih kuat. Intinya, saya perlu dukungan dari banyak, ini termasuk dari Kajari, dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dan dari APEP. Tentunya, kita bisa bekerja lebih cepat lagi dalam kondisi pemulihan hari ini. Mendampingkan pendampingan hukum, dengan teman-teman, biar tidak takut untuk melaksanakan pekerjaan ke depan. Diharapkan nantinya, setelah audiensi antara Kepala Desa Sekabupaten Tulungagung dengan Forkopimda ini dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dan setiap permasalahan yang ada di desa atau Kepala Desa mendapat masalah tentang penggunaan ADD dan DD dapat diselesaikan di aparat pengawas internal pemerintah. Sehingga, tercipta Tulungagung yang ayem, Tentrem Mulyo Lantinoto. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.